Oke, kali ini saya akan mereview gaji dari channel Just No Limit Berapakah gajinya? Kita lihat di datanya Oke, ini dia data dari channel Just No Limit Channel ini mengunggah atau mengupload 1858 video Di sini subscribernya yaitu 24.500.000 subscriber Kemudian video views atau penayangan videonya yaitu 2.977.218.373 Di sini country atau negaranya yaitu ID atau Indonesia Kemudian tipe channelnya yaitu games atau permainan Dan channel ini dibuat pada tanggal 7 September 2017 Oke, kita lihat nilai dari Social Blade-nya yaitu B+. Di sini ranking dari Social Blade-nya yaitu 7.405 Kemudian ranking dari subscribernya yaitu ke-142 Dan ranking dari video views atau penayangan videonya yaitu ke-1942 Di sini ranking dari country atau negara Indonesia-nya yaitu ke-3 Dan ranking dari games atau permainannya yaitu ke-17 Oke, kita lihat penayangan video selama 30 hari terakhir Yaitu 50.729.000 Data di sini meningkat 78,8% Kemudian kita lihat pelanggan selama 30 hari terakhir Atau penambahan subscriber selama 30 hari terakhir Yaitu 200.000 subscriber Data di sini meningkat 100% Dan di sini kita lihat data statistik penambahan subscriber Dan juga perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Di sini rata-rata penambahan subscriber hariannya yaitu 6.660 subscriber Dan rata-rata mingguannya yaitu 46.600 subscriber Kemudian perkiraan pendapatan harian dan mingguannya Di sini rata-rata pendapatan hariannya yaitu 423 dolar Dan rata-rata mingguannya yaitu 3.000 dolar Oke, kita akan lihat berapakah penghasilan bulanan dan juga penghasilan tahunannya Di sini taksiran penghasilan bulanan terendahnya yaitu 12.700 dolar Dan taksiran tertingginya yaitu 202.900 dolar Kemudian taksiran penghasilan tahunannya Yaitu terendah 152.200 dolar Dan tertingginya yaitu 2.400.000 dolar Oke, kita akan hitung berapakah kalau dirupiahkan Oke, kita langsung saja hitung berapakah kalau dirupiahkan Tapi di sini saya akan menghitung taksiran terendahnya Karena taksiran terendah biasanya mendekati hasil atau mendekati gaji sebenarnya Oke, di sini taksiran penghasilan bulanannya yaitu 12.700 dolar Sebelum dikalikan, kita cari dulu nilai tukar dari dolar ke rupiah Oke, kita sudah di Google Kita akan cari nilai tukar dari dolar ke rupiah Di sini nilai tukar dolar ke rupiah yaitu 14.684 rupiah Kemudian kita tinggal salin saja Oke, kita barusan sudah menemukan nilai tukar dari dolar ke rupiahnya Di sini kita tinggal mengalikan saja Jadi 12.700 dolar dikali 14.684 rupiah Hasilnya yaitu 186.493.150 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan bulanannya Oke, kita langsung saja hitung taksiran penghasilan tahunannya Yaitu 152.200 dolar Dikali 14.684 rupiah Hasilnya yaitu 2.234.980.900 rupiah Itu adalah taksiran penghasilan tahunannya Oke, data ini berdasarkan dari data social blade Data sebenarnya atau gaji sebenarnya Hanya yang tahu dari channel Jazz No Limit itu sendiri Sekian info dari saya Semoga bermanfaat